Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Agung setiawan pada video kali ini kita akan memperbaiki TV LG flat TV LG flat 21in dengan kerusakan simak videonya ini dia penampakan TV nya teman-teman Mari kita Nyalakan kita akan mengetahui bagaimana gambar dari TV ini kerusakannya nah tahu kan ayo apa kerusakannya pasti kalian semua udah tahu ya teman-teman dapat service semua jadi kerusakannya seperti itu bisa dilihat ya layarnya bergelombang jadi ini service layar eh TV layar bergelombang lalu apa yang menyebabkan TV ini seperti itu analisa saya adalah ini terjadi kerusakan pada area defleksi yuk vertikal ya defleksi yuk vertikal Oke defleksi yuk vertikal itu memiliki dua gulungan yang pertama gulungan yang atas dan gulungan yang bawah apabila ada yang putus atau korosi atau yang lainnya gambar akan seperti itu eh langsung saja kita eksekusi saya teman-teman untuk pertama-tama kita ukur dulu tahanan yuk dari bagian refleksi yuk vertikal jadi kita apa ukur dulu di bagian soketnya ini saya dilihat ya dan ini nilainya kalian bisa lihat sendiri nilainya 20,2 Ohm ini sungguh tiga normal karena normalnya 14 14 14 kayaknya 14 12 14 15-an 15 Ohm dan ini yang lainnya adalah 20 Ohm mana tadi pindah mode dia Wow ya 20 Ohm ini menunjukkan adanya saat di bagian area yuk vertikal ini Mari kita bongkar dulu yuknya Oke teman-teman gulungan dari atas dari atas gulungan yuk vertikal yang atas dan bawah sudah saya sendirikan jadi ini yang atas di sini ini dan ini ya jadi nanti kita ukur masing-masing dimana dia putusnya apakah di yuk atas atau ada di yuk bawah di yuk bawah ini udah saya pisahkan dimana yuk atas dan bawah ini disambung secara maksudnya secara tidak seri tapi secara paralel dimana atas dan bawah nanti digabung disini terus disembung jadi satu di yuk di salah satu pin disini terus ini dengan atas dan bawah vertikal ini juga disembung disini jadi menyembungnya bukan seri tapi dengan paralel sehingga ditemukan nilai dari setengah kalkulasi jumlah dari yuk atas dan yuk bawah seumpama yuk atas itu adalah 20 Ohm maka nilai yang ada di pin yuk ini bila kita ukur harusnya 10 Ohm bila 17 Ohm maka setengahnya bila 18 Ohm maka 9 Ohm yang terukur ini kasus ini tadi kan terjadi karena nilainya 20 Ohm karena ada salah satu yang putus sehingga nilai pembaginya tidak ada yang akhirnya menyebabkan nilainya melonjak naik lalu kita ukur langsung saja itu tadi adalah sekedar apa ya analisa dan caranya bagaimana mendeteksi kerusakan serta menganalisa ke nilai dari tahanan yuk vertikal seperti itu kita ukur dulu kita masukkan disini oke kita pas gini ya kita jumper disitu ya terus ini nilainya nilai aja lah 17,8 katakanlah 18 Ohm berarti otomatis 18 Ohm kalau dibagi 2 nanti ketemunya adalah 9 Ohm bila diparalel dengan yang bawah kalau yang bawah normal terus kita ke yang bawah dulu kita sambungkan dulu lagi ke yuk salah satu ujung dari 10 yuk bawah dengan 10 satunya lantas kita ukur berapa nilainya dan disini ternyata dia memang putus bagian bawah jadi dia terdeteksi adalah 0 Ohm tidak ada tahanan sama sekali jadi yang rusaknya adalah bagian yuk bagian bawah bagian bawah jadi dia rusak putus tidak ada nilai saya mau coba mode kontinuitas juga enggak ada enggak sembung Mari kita bongkar dulu yang ini baru kita sembung cari mana yang rusak oke teman-teman yuknya sudah saya lepas ini dia ya yuknya kita bisa lihat teman-teman bahwa disini ada apa ya namanya lilitan yang korosi dimana warnanya hitam kalian bisa lihat sendiri ini dia tanpa rekayasa ya ini memang benar-benar hitam disini mungkin dia yang putus putusnya ada disini maka kita akan coba dulu untuk memutusnya lalu menjempernya dengan kawat email lagi gak usah kita ganti kita sambung saja sudah normal lagi lalu kita cari lagi di daerah lainnya apakah ada sambil di gosok-gosok pakai kulit ya gini ya jangan pakai lainnya nanti acat ya memang benar ini aja ya ini dia gosong disini bisa lihat ya teman-teman ya Nah ini ya jelas kan ya Nah itu nah itu ini dia korosi mari kita putus dulu baru kita sambung mau mendung hujan aduh oke teman-teman kita bisa lihat eh defyuknya sudah nih ya nilainya udah 17,7 tadi kan 17,8 berarti kalau ini dibagi 2 18 lah ya 18 bagi 2 9 berarti 9 ohm nanti berarti di paralel di pinjuknya harusnya ada 9 ohm ini sudah selesai saya perbaiki mari kita pasang dulu eh semuanya kita cek apakah benar nilainya adalah berapa ya 9 ohm ya 8,9 sampai 9 ohm jadi kita cek dulu disini ini nilai nilai dari ini ya yuk vertikal yang telah kita paralel tadi harusnya adalah 9 ohm oke benar 8,9 berarti ini adalah 9 ohm toleransinya sedikit kita coba langsung saja untuk ini ya pasang ke soket juknya terus kita Nyalakan TV nya apakah TV nya mau menyala atau tidak oke kita coba dulu ya kita colokkan colokkan dulu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke TV sudah menyala apakah layar normal oke berhasil ya teman-teman layar kembali normal jadi TV sudah aduh apa ini bunganya ini TV sudah full lagi gambarnya tuh lihat full lagi bisa dilihat jadi kerusakannya tadi kan di sepulnya bagian vertikal bawah dimana dia banyak korusinya ada 4 sampai 5 put yang 5 apa 4 sampai 5 kabel atau lilitan yang putus jadi dia akhirnya nggak nyembuh mengakibatkan vertikal tidak bekerja dengan baik dan normal oke sekian video dari saya semoga ilmunya bermanfaat bila channel ini bermanfaat bagi anda jangan lupa subscribe like komen dan share jadi kerusakannya tadi apa teman-teman kalau bagian yuk yang bawah yang disini dari itu rusak banyak sembungannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila ada yang tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati